Usia boleh lanjut, tapi semangat untuk terus bisa mencetak atlet bulu tangkis berprestasi tak pernah padam dari dirinya. Mantan juara dunia bulu tangkis yang kini berusia 70 tahun ini seolah menjadikan bulu tangkis sebagai nyawanya. Sebelum kembali ke Indonesia, tahun 1985, Liang pernah menjadi atlet nasional bulu tangkis Cina. Waktu itu Cina kan belum ikut organisasi yang kayak WWF, jadi dia nggak bisa ikut pertandingan dunia gitu. Tapi kisah ya, sama pemain dunia mana-mana ya udah bertanding. Sebelumnya Cina itu kan ada persahabatan pergi ke luar ke mana-mana gitu, ke negara mana-mana semuanya ya. Jepang yang paling bagus dulu, ada Inggris yang bagus. Saya udah main semua sama mereka gitu kan. Prestasinya kan bagus gitu, pemain dunia nomor 1 juga bisa di kalahkan gitu loh. Kyushya juga dikenal sebagai pelatih bertangan dingin. Di bawah besutannya, Serikandi bulu tangkis Indonesia merajai hampir di setiap pertandingan bulu tangkis dunia. Waktu itu dari Cina saya datang dipanggil diundang sama Menteri Pemuda sama pemerintah Indonesia ya. Bahwa saya juga Pak Harun turut ikutin, saya kesini ngelatih. Suruh ngelatih gitu. Melatih saya tahun 1985. Lalu 1985 mulai ngelatih di Indonesia. Terus apa sih Menteri Pemuda, itu Abdul Ghafur gitu. Ya menemuin adi saya, adi saya juga pemain babus gitu. Kakak kamu mau nggak latih di sini gitu. Oke, terus dia menemuin di Hongkong sama saya. Saya di Hongkong waktu itu. Jadi Pak Ghafur, Menteri Olahraga dan Pemuda, dia kesana mau nggak gitu melatih di Indonesia. Ya saya bilang ya udahlah, saya pikir kan orang tua di sini. Ya pas dia mau ya saya setujuin gitu. Ya terus dia usahain, jadi saya latih di Indonesia gitu. Meski meraih emas di ajang Olimpiade tahun 1992, di mata sang pelati, Liang Ciu Xiang melihat sosok Susi Susanti tak ada sesuatu yang istimewa. Ya dia sosok, anak yang keluarganya bukan yang mampu gitu. Itu penting banget sih untuk dia. Jadi dia dasarnya itu, jadi ada kemauan yang tekat yang besar gitu. Iya, jadi kalau dia latihan tuh mati-matian abis-abisan gitu. Itu penting kemauannya lebih dari orang-orang lain gitu. Orang nggak bisa dia mutih bisa gitu. Pola latihan yang ia teratkan saat melatih Susi Susanti hingga sekarang tetap sama. Latihan itu serius waktu itu. Kalau aku suka pelatihan, saya kan latihan sendiri kan udah lumayan di sini latihannya. Jadi metode apa-apa yang saya rasa bagus, untuk mereka ya saya teratkan gitu loh. Programnya gitu. Ya yang penting kuatin kakinya gitu kan. Kalau main bulu tangan kakinya mesti kuat, mesti lincah, mesti cepat gerakannya gitu kan. Pagi mereka waktu dulu sih sebelum sekolah. Mereka kan sekolahnya di Ranggunan gitu loh. Jadi jam 5 itu udah saya latih dulu fisiknya dikit. Terus kan mereka mesti sekolah katanya gitu kan. Jadi mereka latihan pagi, jam 5 gitu sebentar lah satu jam lebih. Mereka siap mandi terus sekolah. Diantar ke Ranggunan sekolahnya. Habis sekolah pulang, pernah perlu latihan lagi. Siang udah pulang gitu. Kita jadi jam 2 latihan lagi sampai sore gitu. Ya sehari bisa 5-6 jam lah lah latihannya gitu. Mungkin sampai Sabtu tuh latihan terus gitu. Cuma kan nggak berat terus gitu kan. Ada programnya itu kan ya di tengah-tengah ada ringan-nya. Jadi kita gitu kan mesti nggak bisa terus gitu kan. Nggak bisa ya turun, ada naik gitu kan. Wanita kelahiran Cirebon ini merasa puas saat anak didiknya menjadi juara. Bercuma jadi atlet jika tak juara. Latihan kamu latihan tuh susah di belakang. Itu kan tidak di belakang. Jangan sia-siakan waktunya. Kesempatan nggak bisa balik lagi. Kamu kalau udah lewat nggak bisa balik lagi dah. Pemain tuh umurnya nggak panjang gitu. Sampai 30 udah stop nggak bisa apa-apa gitu. Jadi waktu sekarang tuh mesti mati-matian dah. Mesti latihan yang bener, serius gitu. Jangan buang-buangin waktu itu lah. Sering kasih tau lah mereka gitu. Kalau kalian nggak mau latihan, nggak mau main, nggak mau jadi pemain, Mending sekolah kalian ya. Nanti masa depannya lebih bagus gitu. Kalau pemain itu kalau nggak juara, kayak biasa-biasa aja. Hidupnya susah gitu. Bisa makan aja, cukup aja gitu ya. Kalau ini mau jadi pemain yang bagus ya pasti hidupnya enak nanti masa depannya. Kayak sekarang juga main juara aja. Empat kali, lima kali kerja bisa satu miliaran. Lebih itu juara gitu. Setahun bisa puluhan miliar gitu kalau mau gitu kan gitu. Nggak gampang orang kerja mati-matian, mana bisa gitu loh. Kalau pelatih sih nggak dapat apa-apa ya. Bonus dikit-dikit aja. Pelatih tuh paling susah gitu loh. Kalau kalah kita yang jelek, yang bodoh gitu loh. Kalau bagus tuh pemainnya yang pintar, yang hebat gitu. Kalau pelatih susah lah. Di sini kurang-kurang pengharganya kurang. Di Indonesia ya. Kayak saya ngelatih kalau jadi pemain nomor satu di dunia ya. Olimpiade gitu nomor satu. Yuberta apa-apa gitu juara. Nggak terlalu di animisi, nggak ada pengharian apa-apa gitu loh. Saya biasa aja. Ya saya sih anggap biasa aja. Saya ikhlas gitu kan. Saya bener-bener sih saya mau semua... Saya yang ngerti dari bulu tangkis itu saya semua nyumbangnya untuk negara. Ini sih ada gitu kan gitu ya. Meski dirinya tidak aktif lagi di Platmas, Liang tetap berharap akan ada atlet-atlet bulu tangkis yang berprestasi. Ya untuk yang generasi muda ini. Ya kalau mau jadi atlet ya yang bener-bener yang serius. Ketukannya ya yang tekun. Ada kemauan yang keras gitu loh. Tekadnya ya ya. Tekadnya yang bulat gitu loh. Ya kalau nggak tekad bulat jangan jadi pemain lah. Kisah perjuangan Susi Susanti dalam meraih prestasi sebagai juara Olimpiade di bawah gem lengan Chiusia akan diangkat dalam sebuah film biopik Susi Susanti yang mulai diputar di bioskop seluruh tanah air pada tanggal 24 Oktober 2019 mendatang. Chiusia akan diperankan oleh Jenny Zhang sedangkan Laura Basuki akan memerankan tokoh Susi Susanti. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.